Rencana mundurnya 16 rumah sakit dari 88 rumah sakit yang memberikan pelayanan program Kartu Jakarta Sehat akhirnya bisa diakhiri. Rumah sakit semula keberatan dengan sistem klaim pembayaran pasien oleh Pemprov DKI melalui PT Askes. Premi yang dibayarkan oleh Pemprov DKI sebesar 23 ribu rupiah nilai sangat rendah dan membuat rumah sakit merugi. Namun setelah melakukan beberapa pertemuan dengan dinas kesehatan, rumah sakit sepakat untuk mengutamakan masalah kemanusiaan di atas kepentingan komersial. Memangnya selalu berangkatnya keuntung dan rugi ya repot, tapi kan bisa dibicarakan karena masyarakat itu membutuhkan, jangan ada yang bilang KJS sistemnya tidak baik bagaimana. Nah KJS itu dibutuhkan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat, sehingga blutak dan rumah sakitnya penuh. Sejak diluncurkan November lalu, program unggulan pasangan Jokowi Ahok ini terus mendapat respon positif warga. Dari 16 rumah sakit yang mengundurkan diri, 14 diantaranya sudah menyatakan akan kembali menjalani program KJS. Hanya dua rumah sakit yang hingga kini belum sepakat dengan program ini. Tugas saya adalah memanggil untuk menjelaskan kalau nanti Pak Sekjen kan janji mau menilai kembali di bawah National Kismic Center itu untuk melihat kembali tadi, tarif tadi ya, terutama yang rumah sakit swasta. Menurut Undang-Undang Kesehatan, setiap rumah sakit wajib menyediakan 20% kapasitas kelas 3 untuk masyarakat kelas bawah. Di Kabupaten Bekasi, pelayanan buruk dua rumah sakit membuat Yunita, seorang gadis berusia 18 tahun dari keluarga miskin, meninggal dunia. Sikap buruk rumah sakit ini mendapat protes dari berbagai elemen masyarakat. Namun, rumah sakit daerah Kabupaten Bekasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdalih rumah sakit tidak menyalahi prosedur. Tujuannya sudah diperiksa dan tidak ada tempat, ya. Sudah diperiksa ya, dan tidak ada tempat, itu harus dengan rujukan juga tentu. Penanganan penyakit Yunita terlambat karena rumah sakit sedang kekurangan ruang perawatan. Akibatnya pihak rumah sakit harus memberikan rujukan ke 12 rumah sakit lainnya yang menerima pasien dengan jam kesmas. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!